Intro Saya berada di Dubai setelah 20 tahun saya gak kemari Pertama kali saya ke Dubai tahun 1990 20 tahun kemudian wow seperti bumi dan langit Ada kisah-kisah yang menurut saya inspiratif dari wilayah ini Burj Al Arab hotel termewah setinggi 321 meter Hotel ini berada di pulau buatan seluas 280 meter persegi Ini bertarif per kamar per malam Wow 12 sampai 50 juta Ada juga hotel Burj Khalifa tingginya 828 meter Merupakan bangunan tertinggi di dunia dengan 160 lantai Dan memiliki lift tercepat di dunia Mencapai 60 km per jam Dubai Mall terdapat dalam Burj Khalifa Luasnya wow juga 55 hektare Sekitar 50 kali lapangan futbol Dengan diisi 1200 outlet Menjadikannya mall terbesar di dunia Di sini juga ada Real Cinemas yang merupakan bioskop terbesar dengan 22 studio Di sini juga terdapat Dubai Aquarium yang merupakan Aquarium terbesar di dunia dengan panjang 33 meter dan tingginya 8,3 meter Berisikan lebih dari 33 ribu biota laut Termasuk di dalamnya 400 ikan hiu Dubai memiliki hotel mewah bawah laut pertama di dunia 66 kaki di bawah permukaan Teluk Persia di lepas pantai Jumaira Dubai Yang bernama Hidropolis Dubai Ski juga diklaim sebagai resort ski indoor terbesar di dunia Yang luasnya 22.500 meter persegi Billboard Dubai adalah papan iklan tertinggi di dunia Yang sama dengan tingginya gedung 33 lantai Yang bisa dilihat dengan jarak 1,5 kilometer Masih ada lagi yaitu papan iklan terpanjang di dunia di Dubai Yang panjangnya 1,5 kilometer Semua rekorder yang ada di Dubai ini sebenarnya Harusnya bagi Indonesia tidak wow Kalau soal uang Karena sebenarnya kekayaan emas, tembaga, pertambangan Indonesia jauh lebih Kalau soal uang Bicara soal subsidi BBM saja yang 300 triliun Belum yang dikorupsi Kalau mau dipakai untuk membangun Maka Indonesia punya Yang apa di Dubai ini ada bisa ada Masalahnya apakah punya visi? Oh punya Pak Indonesia punya visi yang luar biasa Untuk membangun ini dan itu Betul ada visi Tapi tidak punya niat Karena di Dubai ketika segala proyek yang wow ini terpengkel Maka pemimpin bangsa yaitu Sheikh Maktoum Turun tangan untuk menyelesaikannya Yaitu dari dana pribadinya Memberikan pinjaman supaya proyek ini berjalan Ini sebuah komitmen pemimpin Untuk menyelesaikan proyek yang ada Bukan sebaliknya Membuat proyek supaya bisa diambil Dananya Saya ingin menginspirasi melalui keberhasilan Dubai ini Mari kita ini bermimpi Dubai mengejar semua yang luar biasa ini Hanya cukup dalam 20 tahun Karena itu mari kita bermimpi 20 tahun ke depan Indonesia ini menjadi sebuah negara maju Atau hanya akan tetap menjadi Negara pengekspor tenaga kerja Kalau kita punya pemimpin yang mau komitmen kepada bangsanya Maka saya percaya mimpi ini akan memiliki kenyataan Tapi kalau tidak saya khawatir justru 20 tahun ke depan mungkin kita seperti Rusia yang bubar Karena perang saudara, perang agama dan suku Saatnya bagi kita untuk memiliki mimpi dan komitmen untuk menyelesaikan mimpi itu bagi bangsa Indonesia baru yang luar biasa Jika Anda para pemimpin baik keluarga, lembaga, yayasan, partai, politik, atau bangsa Kita Indonesia Saya hanya ingin membawa renungan singkat melalui kemajuan Dubai yang luar biasa ini Coba mari kita refleksi Apa tujuan Anda sebagai pemimpin Apa yang hendak Anda wariskan untuk lembaga yang Anda pimpin, partai, atau bangsa, atau wilayah ini 20 tahun ke depan Sebuah Indonesia yang luar biasa, sebuah perusahaan yang luar biasa Atau hanya akan tinggal menjadi kenangan dan bahan tertawaan Itulah inspirasi sederhana yang saya sampaikan dari Dubai Salam dasyat, luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!